Oke gengs, di video kali ini saya akan mereview dan juga menginstall custom room nusantara project di hp redmi 5a Tetapi sebelum masuk ke intinya, kita intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini, pada kesempatan kali ini saya akan menginstall custom room nusantara project di hp redmi 5a Yang kata orang-orang custom room ini bagus, dan kemarin saya sudah mencoba custom room ini seperti apa Saya sudah mencoba di hp redmi 5a ini, cuman ya tidak sesuai ekspetasi Jadi kalian nonton video ini dulu sebelum kalian install custom room nusantara ini di hp redmi 5a ini ya Kalian harus nonton ini dulu agar kalian tidak install saat sudah install Jadi saya membuatkan video ini karena saya ingin sharing gitu ya, ingin sharing kepada kalian Bagaimana sih custom room ini, dan kalian bisa memutuskan apakah kalian mau install custom room ini atau tidak, worth it atau tidak gitu Dan custom room yang sekarang saya gunakan adalah .os, android 12 Oke sekarang kita lihat bahan-bahannya terlebih dahulu Dan untuk bahan-bahannya usahakan kalian ditaruh di SD card gitu ya Atau menggunakan flash disk, nanti ketika kalian mau install, sambungkan saja dengan otg gitu ya Kemudian ini untuk bahan-bahannya, ada dua ya, bahannya untuk custom room nya sama any gaps nya Oke sekarang tahap pertama, kalian matikan hp terlebih dahulu Kemudian setelah mati, kalian tekan tombol volume atas dan power secara bersamaan gitu ya untuk masuk ke TWRP nya Dan ini berlaku bagi yang kalian sudah install TWRP dan sudah unlock bootloader pada hp redmi 5a ini Kalau kalian belum install, kalian belum UBL, silahkan di video ini sudah ada videonya, kalian tonton aja Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya Oke ini sedang proses masuk ke TWRP nya Oke langkah pertama, karena ini terang banget ya, saya akan atur dulu agar tidak terang banget Untuk layarnya gitu ya, ini terang banget, saya redupin dulu Kemudian setelah selesai, kalian langsung kembali aja Oke sekarang kalian klik wipe Oke perhatikan disini, kalian klik dalvik, sistem, data, sama chat Cukup itu aja, kemudian swipe wipe Oke disini gagal ya, untuk mengatasi ini kalian harus format data Nah makanya kenapa saya tadi bilang bahan-bahannya kalian taruh di SD card Itu karena kalian waktu pas wipe gagal Makanya kalian harus format data terlebih dahulu agar tidak gagal gitu Karena tahap pertama kalian harus wipe itu dulu gitu ya Disini kalian ketik yes aja kayak tadi Ini setelah selesai, kemudian kita masuk ke Apa namanya, masuk ke wipe nya lagi Kok ini kembali aja dulu Oke kita klik wipe Kemudian klik dalvik, sistem, data, sama chat Kemudian swipe wipe Okean ini jadi berhasil gitu Jadi emang harus di format data terlebih dahulu Oke setelah selesai, kembali kemudian kalian klik install Oke kemudian kalian cari bahan-bahannya Yang di SD card gitu ya Kemudian yang pertama kalian install nusantaranya Customer nusantaranya Oke swipe wipe Disini tahapnya lama Jadi saya cepatkan aja videonya Oke Kemudian setelah selesai Kalian kembali lagi Kemudian install yang niggabs nya Nah disini saat saya install niggabs nya Saya juga mendapatkan masalah Jadi disini tuh tiba-tiba stack Ya stack kayak gitu Dan langsung dia tuh reboot system Dan ini belum terinstall niggabs nya ya Tapi saya biarkan aja dulu Saya juga ingin melihat ya Customer nusantara ini tanpa google Tanpa niggabs nya tuh bagaimana Oke ditunggu aja Karena emang booting nya lama Jadi saya cepatkan aja Ingat ya ini tuh belum keinstall niggabs nya Jadi Ya seharusnya ini pasti lancar banget Gak ada kendala Seharusnya kayak gitu Cuman ya kita lihat aja dulu ke gimana Oke ini sudah masuk Nah ini kalian bisa lihat ya Ini tuh belum ada sama sekali Kayak flashstore Apa segala macem Pokoknya yang Sanggup bautnya dengan google gitu ya Niggabs nya tuh belum ada Oke ini juga lancar ya Ini pasti lancar banget Karena ini emang Ya ringan banget Karena belum ada niggabs nya Saya disini akan mengecek dulu Custom room ini Tanpa niggabs nya tuh Kayak gimana gitu ya Untuk di Apa namanya Abot system nya Kita lihat dulu Oke untuk android version nya Android 12 Nusantara nya 4.1 Oke Kemudian Kita masuk ke Apa namanya Masuk ke navbar nya Untuk navbar nya disini Kayaknya gak ada bug sih ya Coba kita cek semuanya dulu Seperti apa Kita akan ke atas Itu yang di bawah Kita drag dulu ke atas Kayak wifi Kemudian lokasi Segala macem Gitu lah yang penting-penting Data seluler Hotspot Oke ini sudah Kemudian Kalian lihat Seperti apa Oke disitu gak ada kendala ya Karena emang Ini tanpa niggabs Cuman nanti kalian bisa tahu Bisa mengetahui perbedaannya Sangat jauh Ketika kalian menggunakan Niggabs Sangat jauh lah pokoknya Kalian lihat aja Lihat aja nanti Nanti setelah ini Saya akan Install niggabs nya gitu ya Oke ini juga Untuk di kamera Juga aman Kemudian sekarang Kita masuk ke TWRP lagi Untuk install niggabs nya Karena tadi kan gagal gitu Sekarang kalian metikan hp lagi Kemudian masuk ke TWRP Yaitu dengan cara Menekan tombol power Dan volume atas Cuman disini saya Untuk fitur Nusantara nya itu Sudah ada Fitur masuk ke recovery nya Tanpa harus Menekan tombol power Dan volume atas itu Oke ini sudah masuk Oke setelah masuk Kalian klik Setting terlebih dahulu Kita akan atur Keterangannya Ini terang banget Oke ini masih terang Kita kurangin lagi Oke ini sudah cukup ya Setelah cukup Kalian kembali Kemudian kalian klik Install Oke disini kalian Seperti biasa Kalian cari bahan-bahannya Di SD card Kemudian setelah ketemu Kalian tinggal klik aja Kemudian swipe to web Oke disini Gak stack kayak tadi ya Disini Kemungkinan berhasil Jadi tunggu aja Prosesnya Oke disini Sudah berhasil Oke jadi setelah berhasil Silahkan kalian Kembali lagi Kembali Kemudian kalian klik Reboot Kemudian langsung aja Kita reboot system Nah disini Untuk prosesnya Sudah selesai Ini sedang muting Ingat ya Yang tadi awal itu Tanpa negaps Dan yang ini Sudah pakai negaps Kita lihat Perbedaannya Seperti apa Ini waktu pas kemarin Saya coba Itu Jauh banget Perbedaannya Ya kita lihat Terlebih dahulu Seperti apa Nah disini Baru aja Nyala Ini sudah ada Bugnya seperti itu Muncul Muncul seperti itu Dan ini juga lama Masuk kemunonya lama Oke Kalian bisa lihat sendiri Nah tiba-tiba Ngeblank begitu Nah tuh liat Tiba-tiba Mati Nyala Mati Nyala Ini kan kalau kayak gini Ya gimana Mau makainya Gitu ya Susah banget Makainya Kalau kayak gini Ya gak Portit banget lah Pokoknya Mungkin Kalian Ada yang pernah Nyoba Custom room ini Dan Apa ya Mendapati masalah Seperti ini Dan kalian Tahu cara Nge-fixnya Seperti apa Tulis aja ya Di kolom komentar Nah disini Walaupun tadi Ngeblank kayak gitu Tapi waktu pas saya Apa namanya Scroll Masuk ke sistemnya Masuk ke Pengaturannya Disini bisa ya Tanpa Ada ngeblank Begitu Mati nyala Mati nyala Oke Sebenarnya disini tuh Bagus sih ya Cuman Sayangnya kayak gitu aja sih Apa yang ngeblank gitu ya Mati nyala Mati nyala Gitu Ya Seperti itulah Sebenarnya untuk Kustomisasinya Itu banyak ya Bagus gitu Cuman Ya Kendaranya itu tadi sih Kalau kalian tahu Nge-fixnya Gimana Silahkan aja Kalian tulis di komentar Seperti apa Gitu ya Saya juga belum tahu Gimana nge-fixnya Karena emang kemarin tuh Hanya Ya install Install aja gitu ya Belum tahu Belum Cari cara Untuk cara nge-fixnya Seperti apa gitu Oke Mungkin sekian dulu Videonya Silahkan Kalau kalian emang Penasaran ya Kalian mau coba Ya silahkan aja Kalian Tinggal download Apa namanya Bahan-bahannya Di deskripsi Itu ada Sudah ada Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Mus factors Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax dit Terima kasih telah menonton!